Liga Spanyol, Real Madrid masih kokoh di puncak kelas men usai meraih kemenangan dari Kandang Osasuna. Namun El Real hanya berjarak tiga angka dari pir rivalnya, yaitu adalah Barcelona yang juga meraih kemenangan dari Real Betis. Berhasil menahan imbang Bayern München di Allianz Arena dalam pekan ke-21 Bundesliga Jerman. Hasil ini membuat kedua tim terus bersaing sengit di papan atas kelas men. Per Jepang 2020, dalam sebuah drama aduk penalti, sembilan penerjang pertama dari kedua tim gagal memasukkan bola. Sementara di Copa do Brasil, wasit harus menghentikan pertandingan lantaran kotak penalti yang dinilai terlalu kecil. Persija Jakarta terus berbenah jelang bergulirnya Liga 1 musim 2020. Kali ini tim macan kemayoran memperkenalkan striker tajam Osvaldo Hai. Sementara itu, talenta muda Indonesia, Witan Sulaiman, akan melanjutkan karir di Eropa setelah mendapat kontrak jangka panjang di klub kasa tertinggi Liga Serbia. Menyaksikan VN Indonesia Sports, kita ke arena NBA. Damien Lillard melanjutkan penampilan impresif saat Portland Trail Blazers menjamu Miami Heat. Sementara point guard rookie Memphis Grizzly, John Moran, menorengkan triple-double pertama dalam karirnya. Radio Rider Amerika Serikat, Cole Melanson, sukses meraih kemenangan pertamanya musim ini dalam melanjutan kecuaraan dunia penunggang banteng PBR Unleash the Beast. Dan informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Sports malam ini. Jangan lupa untuk update selalu informasi Anda hanya di CNN Indonesia Sports. Saya Farah Riyanti pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sport.